Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di WHS Productions Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman Terima kasih Selamat pagi teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kami Dan hari ini saya berada di peron jalur 1 baru stasiun Manggarai Tanggal 12 September 2023 Update untuk pembangunan stasiun Manggarai dan persiapan sweet offer ke 7 Ini untuk batu balas sudah mulai diratakan Dan ini bantalan beton sudah banyak yang terpasang Seperti ini kondisinya Di sebelah sana Masih ada juga yang belum terpasang Namun ke sisi utara sana ada lagi yang sudah terpasang Nah itu dia sinyal jalur 1 yang pernah kita review minggu kemarin Silahkan yang belum menonton bisa menonton di playlist video kami Update proyek kereta api di CK Dan ini adalah bantalan beton yang belum dipasang Oke teman-teman jadi Barusan saya live streaming Jadi kalau kalian mungkin menonton live streaming saya Mungkin bisa tahu kalau hari ini ada gangguan KRL Yang cukup tidak mengenakan Bahkan kereta pijarak jauh juga ikut kena imbasnya Yaitu gangguan dari proyek pembangunan stasiun Manggarai Katanya sih ada penyangga girder yang miring Tapi saya tidak tahu Untuk penyangga girder yang miring itu sebelah mana Kalau tadi sih banyak petugas di sisi selatan sana ya teman-teman Dan untuk ke arah jati negara Ini memang belum dapat di lintasi Ini saya jam 12 lebih disini belum dapat di lintasi Kalaupun ada KRL yang masuk ke sana Ini hanya mentok di stasiun Manggarai saja Dan nanti akan melanjutkan perjalanan Menuju stasiun Angge atau Kampung Bandar Oke jadi seperti itu teman-teman Kita akan update untuk yang lain Disini sudah ada pembangunan lagi Ini di pagar juga sebagian aksesnya Kita akan lihat dulu kesini Ini janitor ruangan baru yang kita tidak sempat review kemarin Ini sudah jadi ya teman-teman Seperti ini bentukannya Entah buat apa belum ada informasi ya teman-teman Ini jalur 1 dan jalur 3 Tidak ada kereta api melintas Tadi ada kereta api sembrani yang sempat berhenti disini Tetapi sekarang informasinya sudah Berangkat lagi menuju Surabaya Tetapi melewati stasiun Tanah Abang Otomatis transformasinya jadi berubah dong Karena berputar jalurnya Lumayan momen ini sebenarnya teman-teman Cuma karena saya telat datang Jadinya ya tidak sempat mengabadikan Momen kereta api sembrani masuk di jalur 3 dan berhenti Sekaligus untuk perpindahan lock Kita akan kesini Nah ini dia teman-teman Disini ada proyek untuk pemasangan ornamen Di atas sana juga banyak sekali Tiang-tiang baja IWF yang mulai terpasang untuk peron baru Peron kereta api jarak jauh Nah ini untuk akses yang disini ini Dipagar sebagian Untuk penutupan aksesnya Belum ada info resmi juga Nanti kalau sudah ditutup kita akan update lagi teman-teman Nah disini ini tampak Banyak sekali scaffolding Dan di atas sana nantinya adalah Calon peron kereta api jarak jauh ya teman-teman Dan disinilah bekas jalur satu yang sudah tidak terpakai Kita akan coba lihat untuk ke sisi selatan Gendernya seperti apa Oke teman-teman Ini dia penampakan builder baru Calon lintasan kereta jarak jauh Yang sudah terpasang sejak beberapa minggu kemarin Tidak ada masalah Untuk pasager crossing disini masih dapat dilalui ya teman-teman Dan update-nya disini sudah terpasang beberapa pipa-pipa Ini untuk saluran pembuangan Atau apa ya istilahnya ya Pokoknya kalau ada hujan biar bisa langsung ke bawah gitu Tidak menampung di atas Nah ini adalah kren yang digunakan untuk mengangkat builder Disana ada sinyal jalur satu yang sudah terpasang Tetapi tidak terlalu terlihat karena tertutup scaffolding Nah sebelah sana itu ada pengecoran builder teman-teman Dan kemungkinan besar sih Tidak jauh-jauh dari sini ya Mana lagi kalau sisi utara kan Belum di install girdernya Sedangkan yang lintasnya ditutup itu Lintas Manggarai sampai Jatinegara Oke teman-teman jadi ini dia KRL yang tadi dari stasiun Angke Ini balik lagi ke stasiun Angke Di peron 34 Sisi tengah juga sudah terpasang Untuk signage-nya Ini nanti yang menandakan kereta Cikarang-Loplane Bisa mengarah kemana aja teman-teman Semarah ke Tanah Abang Duri atau Angke Dan kalau untuk persiapan SO7-nya Nanti Ini bakalan Diubah dari jalur 6 sampai 9 Jadi jalur 5 sampai 8 Untuk lantai concourse yang baru Ini juga sudah terlihat untuk signagenya Seperti ini Di tengah Nanti disini akan di jebol Sepertinya kalau sudah SO7 Ini sekali lagi bukan tembok ya Ini GRC Nah itu lift-nya sudah jadi Eh buram juga disini Terlihat dari sini nih Oke lift-nya sudah ada Disini juga ada signage ya teman-teman Jalur 3 dan 4 Oke teman-teman Dan inilah calon pintu masuk timur Sisi utara Stasiun Manggarai Untuk pintu masuk keberangkatan Komoter Line Di sebelah sini juga terlihat tadi Bantalan beton yang banyak sekali Belum terpasang Serta ke arah utara sana Terlihat untuk batu balas Yang Belum di Tebar juga Kita akan coba lihat ke bawah dulu teman-teman Oke teman-teman Inilah 4 sinyal baru Di sinyal jalur 34 ini Sudah beroperasi sejak SO6 Dan sinyal jalur 2 ini Beroperasi Sekitar berapa bulan Setelah SO6 Setelah Sweetover atau shifting track Jalur Satu lama ke jalur 2 baru Atau jalur 1 temporer Sedangkan untuk Sinyal jalur 1 ini Jalur 1 asli Ini baru terpasang beberapa hari kemarin Silahkan bagi yang belum menonton video update-nya Bisa ditonton dulu di Channel kami Di playlist kami Di proyek DCKA Update proyek DCKA Seperti ini untuk persinyalannya Jalur 2 masih di pelokin Untuk sinyal Semboyan 9F Semboyan 9E Dan semboyan langsir Tetapi untuk jalur 1 ini Sudah menghadap ke arah kereta semua Walaupun masih diberi tanda silang Oke ini dia untuk batu balas yang belum ditebar Ada eskavator disana Dan disinilah Nantinya jalur 1 itu akan bercabang Mengarah ke sini Dan kemudian masuk peron Untuk lift dan eskalator Kita tidak perlu update lagi Karena Sudah Dari kemarin-kemarin jadi ya teman-teman Oke teman-teman Saat ini saya sudah berada di lantai atas Stasiun Manggarai Dan Update kali ini Untuk penyaga girder Ini sudah terpasang di tengah Ini masih di atas girder ya teman-teman Belum digeser juga Apakah yang dimaksud penyaga girder itu yang ini Atau penyaga girder yang lain nih Tapi kalau yang ini Ini posisinya di atas paseng great crossing loh Kalau Ini terindikasi miring Seharusnya Paseng great crossing ditutup harusnya Tetapi Disini paseng great crossing masih dibuka ya Tadi kalian lihat sendiri Saya melewati paseng great crossing Dan girder yang sana itu sudah terpasang dua-duanya Baik jalur Satu Atau yang Disini itu satu jalur Yang sana itu dua jalur ya Itu sudah terpasang semua Sudah digeser semua Dan ke sisi Selatan sana Disana terlihat banyak sekali pekerjaan juga Nah ini disini Sepertinya ini yang miring nih Oh terlihat juga banyak pekerja disana Sepertinya Kemungkinan besar ini ya teman-teman Girder yang miring Itu ada keren juga disana Dan disini ada calon Girder yang belum licor juga Oke lah ya teman-teman Jadi mungkin segitu dulu Yang bisa saya update Dari stasiun Manggarai hari ini Tanggal 12 September 2023 Terima kasih yang sudah menonton Sampai selesai Dan mohon out jika banyak kesalahan Silahkan koreksi di kolom komentar Saya akhiri videonya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Stasiun Manggarai